Restoran makanan mie Jepang bercita rasa Indonesia Ramen Ya yang terkenal sebagai ramen termurah dan terenak secara resmi membuka outlet barunya di Mall Plaza Asia Tasik Malaya, Jumat 26 Juli 2024. Tim Marketing Ramen Ya Gita Gustiana Putri mengatakan pembukaan outlet baru Ramen Ya di Mall Plaza Asia Tasik Malaya sebagai upaya pengembangan pangsa pasar untuk menjangkau konsumen di seluruh daerah, salah satunya bagi para pecinta Ramen Ya yang telah lama menanti kehadiran Ramen Ya di Tasik Malaya. Dalam rangka pembukaan outlet barunya di Mall Plaza Asia Tasik Malaya, Ramen Ya memberikan promo menarik by one get one free khusus bagi pengunjung yang datang mulai tanggal 29 Juli sampai 1 Agustus 2024. Setiap pembelian satu ramen variasi apapun, para pelanggan bisa mendapatkan satu legendary chicken ramen secara gratis. Untuk daya tariknya sendiri, kita untuk kuahnya ya, itu kuahnya memang otentik khas Jepang yang memang kita masak selama 12 jam gitu. Untuk best seller menunya sendiri, itu adalah legendary chicken ramen. Jadi memang secara kuahnya itu sesuai dengan otentik Jepang, tapi kita masih tetap buat menyesuaikan dengan khas Nusantara gitu. Untuk pilihan kuahnya juga banyak. Jadi ada beberapa banyak pilihan kuah, itu ada yang miso juga, ada salted egg juga. Untuk menunya sendiri juga tidak hanya kuah, tapi ada yang dry ramen juga. Kemudian selain menu ramennya sendiri, kita juga punya menu donburi. Jadi ada pilihan untuk nasinya juga banyak. Selain itu, side bisnya sendiri juga kita banyak. Jadi untuk pendamping makan ramen ataupun makan donburi nya juga ada gitu. Dibukanya outlet ramennya di Mall Baza Asia, kota Tasik Malaya ini disambut baik oleh para pecinta kuliner ramen, Ajeng salah satunya. Ajeng merasa senang ada outlet ramennya di Tasik, karena sebelumnya ia pernah mencoba mie Jepang bercita rasa Indonesia di Bandung. Enak, semoga sukses terus untuk ramennya, semakin banyak pengunjungnya. Dari waktu itu sih, dari awal-awal mulai pembangunan, udah tahu. Jadi nunggu-nunggu. Sekarang langsung coba ini. Sebelumnya sudah pernah mencoba, mungkin di tempatnya? Di Bandung sih, ya. Ramennya sendiri rencananya bakal membuka outlet di berbagai kota di Indonesia, termasuk di Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan. Ramennya Tasik Malaya yang bertempat di Lobin Akula Lantai Dasar Plaza Asia, kota Tasik Malaya ini menjadi cabang ke-93 di Indonesia. Maman Hasbi, Radar TV melaporkan.